kita naikkan, putar ke kanan, sampai voltasenya 32V, luar biasa terangnya, senter 100W ya, jumpa lagi di channel hari PLTS, jadi hari ini ya, saya akan sharing ya, untuk cara membuat center, yaitu dengan menggunakan lampu COB atau HPL COB ya, dengan kapasitas 100W, jadi lampunya seperti ini, dan sudah saya tempelkan ya, headsink di baliknya, jadi headsink kecil pas untuk lampu COB ini, dengan daya 100W, oke, dan kita juga ada reflektornya ya, untuk senter, jadi kita pasang lensa untuk senternya, dan kita butuhkan ya, untuk dia punya step up DC, jadi menggunakan DC step up ya, untuk menaikkan tegangan, jadi karena lampu ini bekerja di antara 30V sampai 37V DC, jadi kita pakai DC step up, seperti di depan ini, dan sudah ditambah voltmeter ya, supaya mengetahui tegangan yang sudah dihasilkan, ya, jadi baliknya seperti ini ya, dia punya step up, dan sudah dilapisi dengan akrilik, untuk supaya mudah merakit, ya, dan satu lagi ya, kita menggunakan, yaitu BMS, BMS ini, baterai manajemen, sistem untuk, dia punya baterai litium, jadi komponennya sudah jadi seperti ini, dan memiliki jack input buat charge ya, outputnya ke baterai, jadi dia sama juga dengan baterai seperti ini ya, buat cordless, yaitu 12V, 3 buah baterai di seri, dan kita akan menggunakan 6 buah baterai ya, jadi memakai 3S, 2P, 3 seri, 2 paralel, supaya lebih terang nyalanya. Oke, kita lanjut untuk merakit, ya, jadi lampu HPL-nya ya, COB 100W, kita langsung pasang di lensanya seperti ini, jadi kita langsung merakit, ya, jadi seperti ini ya, dan kita tinggal bautkan, ya, jadi kita langsung pencangkan, ya, dia punya lensa dan ke headsing-nya, supaya lebih pas. ya, jadi seperti ini ya, untuk headsing dan lensanya sudah terpasang, dan dia punya DC step up-nya. Kita akan rakit baterainya ya, menggunakan sistem 3S dan 2P, jadi 3 di seri, 2 di paralel, ya, dan menggunakan BMS seperti ini, sudah ada soket untuk input charge. Ya, sudah terpasang seperti ini ya, dan tinggal dibaliknya ditetapkan di atasnya, ini, ya, jadi seperti ini, ya, oke, langsung kita solder. Ya, oke, sudah terpasang ya, jadi dikutub positif, negatif, positif, dan dibaliknya, ketemu lagi seperti ini, negatif, positif, negatif. Jadi kutub utamanya positif yang ini, dan negatif ini, mendapatkan 12V. Oke, kita cek langsung untuk voltase. Ya, oke, kita ukur ya, untuk dia punya voltase, dapet berapa volt. Positif di sini, dan negatif di baliknya. Oke, ya, ternyata sudah 12,47V. Oke, langsung kita sambungkan ya, untuk BMS-nya seperti ini. Dia ada soket input untuk charge dan output-nya di bagian baliknya. Oke, BMS-nya seperti ini, ya, jadi dia punya input-min, dan input-output plus, output-min, input-min, dan DC male soket. Dan seperti ini, hanya Rp3.000, ya, harga. Dan untuk wiring-nya seperti ini, ya, jadi cara pemasangannya, min plus, kabel kuning, kabel merah, dan B2, B plus-nya juga, dan B1 yang kuning. Oke, lanjut, kita sambungkan BMS-nya. Ya, jadi dua kabel sudah disolder ya, yang satu B-min, yang satunya B2, yang ini. Kita solder B-min-nya ke baterai. Jadi B-min-nya ada di pojok sini. Oke, langsung kita solder. Ya, B-min-nya sudah tersolder ya. Dan kabel kuning B1 ya, langsung kita solder di positif, seperti di wiring. Oke, kita solder langsung. Ya, seperti ini. Ya, jadi BMS sudah terpasang ya, seperti ini. Untuk baterai 12V, dengan sistem 3S 2P, atau 3 seri 2P. Ya, kita langsung tes untuk baterainya ya. Outputnya apakah mendapat 12V. Dan oke, kita cek ya, output dari BMS di sebelah sini. Kita ukur, ternyata 12,47 ya. Berarti BMS-nya sudah berjalan normal. Dan untuk tes charging, kita coba colokkan adapter ke sini. Oke, kita tes charging ya. Dengan memakai adapter, seperti ini. Dan kita colokkan. Ya, berarti sedang charging ya. Dan lampu merah, jika hijau dia akan full. Oke, jadi cara membuat BMS-nya seperti ini ya, 3S 2P. Untuk kebutuhan 12V. Ya, kabel output kita solder ya. Sekarang kita solder plus, yang minusnya sudah. Jadi output dari BMS. Ya, dua kabel ini ya. Jadi plus, minus sudah mendapat buat output. Oke, kita cek lagi untuk voltasenya ya. Apakah voltasenya sudah pas atau belum. BMS 3S. 3S 2P. Ya, ternyata sudah oke ya. Isinya 12,6. Dan sedang di charge. Dia sudah bertambah ke 12,6V. Oke. Oke, sekarang kita akan sambung ya. Ke dia punya DC step up. Jadi bagian input ada sebelah kiri dan output kanan. Jadi, output dari BMS masuk ke input dari DC step up. Langsung kita pasang. Ya, langsung kita pasang ya kabelnya ya. Jadi kabelnya sudah, yang plus sudah kita connect. Dan tinggal yang negatif. Ya, jadi sudah terbaca ya voltasenya ya. Ya, jadi voltasenya sudah terbaca ya. Di angka 12,7V. Seperti ini ya. Jadi kalau dimatikan baru dia jelas. Oke, sekarang karena lampu membutuhkan voltasenya 32V. Kita akan naikkan ya voltasenya. Jadi seperti ini. Ya, kita naikkan. Putar ke kanan. Sampai voltasenya 32V. Ya, jadi seperti ini cara setting voltasenya. Oke, sedikit lagi. 32V ya. Ya, jadi seperti ini ya. Kita set di 32,5V. Ya, seperti ini. Ya, jadi di angka 32,5V ya. Ya, oke lanjut. Berarti kita tinggal hubungkan ke kabel center ya. Jadi ke kabel lampu. 100W ke outputnya. Oke, kita pasang untuk dia punya handle ya. Jadi kita memakai handle. Supaya mudah untuk dipegang. Ya, jadi seperti itu ya. Kita kencangkan lagi. Oke. Dan handle-nya seperti ini. Sudah dikasih switch on-off. Nah, ini kabel plus minusnya. Nah, untuk kabel saklarnya. Dan tinggal kita baut seperti ini. Ya, kabel plusnya dari BMS baterai ya. Kita masuk ke saklar dulu supaya lebih aman. Kita sambung. Untuk plusnya ya. Ya, jadi seperti ini. Dan kita bakar ya. Jadi buat bakar supaya aman. Untuk pembungkusnya. Ya, oke. Dan tinggal kabel dari lampu 100W masuk ke output. Oke, langsung kita sambung. Ya, kabel charge-nya sudah penuh ya. Untuk baterai charge-nya sedang di charge. Dan baterai berwarna hijau. Bertanda baterai chargernya sudah full. Kita akan lepas. Oke, jadi sudah tersambung semua ya. Kabel positif-negatif dari lampu. Baterai dan semuanya. Jadi seperti ini. Center 100W ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ternyata luar biasa terangnya. Center 100W. Ya, jadi seperti ini ya. Terang sekali. Ya, dari kejauhan sangat silau ya. Jadi seperti ini cahayanya ya. 100W. Ya, jadi seperti ini. Terima kasih telah menonton.